Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai rasialistis, masyarakat berat, masyarakat apapun, hayat itu dibagi-bagi orang itu berdasarkan warna kulit Ada mau pernyataan sangat dipikirkan oleh Nelson Mandela Apa yang sekiranya bisa mempersatukan orang Afrika Selatan dan Kalkul Itu praktik, orang ada yang selama itu biasanya mengenai dari New Zealand Atau Australia Nah final itu ternyata South Africa, Afrika Selatan masuk Dan ini betul-betul momentum buat Mandela mempersatukan orang Afrika Selatan yang berwarna kulitnya itu Yang menjadi korban dari gerai sepapar kan Kemudian dia kasih semangat Walaupun waktu itu pengarga ini kan tetap di kalangan di titik Orang-orang pemerikatan bilang, apain kamu katanya punya perhatian ke masa lain Kalau orang-orang itu, kemudian Mandela bilang, nih ya ini momentum untuk musuhat belakang Kebetulan dia kasih semangat pemainnya Matt Damon yang memperangkan itu tidak betul Dan kemudian tim Afrika Selatan hasilnya menang Dan semua orang waktu itu melupakan perbedaan Melupakan perbedaan kita antara mereka Melupakan bahwa mereka itu warna kulit yang berbeda Ini terjadi pada kita sebetulnya Ini terjadi pada bulu tangkis Saya ingin melihat, mungkin kalau saya menceritakan apa yang terjadi di arena secara teknis permainan 4 meter untuk dicabur semua Tapi saya ingin melihat dari apa yang di luar arena beberapa komentar penting dalam perjalanan bulu tangkis ini Tentu satu adalah sumbangan dari Bebi Jarum Sebenarnya Bebi Jarum ini kan tadi tepat hati yang dibrak di mana? Di litingan lama Di karyawan habis becah main Pakai pemrak litingan rokok Tanpah dibikirin semua Menurut Pak Budi, karyawan bermain Kemudian 69 Semakin banyak orang Memang apa namanya terlibat Lama-lama Detensitas permainan di situ makin orang kok Mulai dari hobi gitu Dari tangkang gitu Tiba-tiba Menjadi semakin serius Akhirnya banyak orang mulai bergabung dari luar Kemudian kalau saya bagi-bagi perjalanan Bebi Jarum ini Ada memainkan kedua yang berkaitan juga dengan tempat Yang kedua itu apa kali kutu Dari kutu ini Kemudian mulai membuka orang tua Dan juga mulai memikirkan manajemen Gak asal main aja Kalau asal main aja kan Kalau tidak dihukum dengan manajemen yang baik Tidak akan menghasilkan pemain-pemain dengan luara yang tangguh Yang siap menghadapi lawan sepatutnya Baru kemudian Baru kemudian ucapnya adalah Berjati Setelah Pak Victor Nah Ini yang saya lihat Apa sumbangan dari Bebi Jarum Bisa menghasilkan pemain-pemain yang baik Tapi juga Kalau kita lihat berjalanan secara Bebi Jarum Juga tidak memakai kondisi yang berkembang di negara sendiri Ada beberapa pembentuk yang saya katakan tadi Mungkin terlepas dengan cerita Invictus tadi Misalkan tahun 1998 Harus berangkat pergi ke kejuaraan di Okok Dan kejadian kita tahu semua Dan tetap berangkat Dengan mengorbankan segala macam Dan dengan situasi yang sangat tertekan Tapi akhirnya juga bisa diatasi Kemudian Itu Seringkali banyak Membuat Kita memikirkan pulang ke Indonesia Kita di arena bulu kaktis ini Nah Kalau kita lihat lagi Perkembangan sekarang misalkan Saya kira Kita memperlakukan bulu kaktis ini Bukan hanya sekedar olahraga Bukan sekedar satu pertandingan Olahraga yang dipertandingkan Mendapatkan Kita mendapatkan pemenda rumah Tapi juga Satu arena Satu gelanggan kemana kita datang Untuk melihat Bahkan melihat dari TV masing-masing Mempersatukan kita Kita akan mikir lagi perbedaan Sebagaimana pertandingan di dalam film Invictus Saya kira Ini Sangat penting Dan Sumbangan PP Jaru tidak sedikit Bagi produk kaktis Bagaimana Dimulai dari Kobi Dari kota kecil yang namanya Kudus Kemudian Menghasilkan duara-duara Di tingkat dunia, tingkat nasional Ini Ini sumbangan yang Saya kira penting Dan cukup besar Dari lebih jauh Dari lebih jauh Dan kalau kita lihat lagi Bagaimana ini Jarum berperan Penting dalam Membuat orang Indonesia Jadi bangga Jadi Kita gak pikirin apa-apa lagi Selain Ini orang Indonesia Ini yang saya lihat Dari Sumbangan Bagi jarum Selama 20 tahun Bagi ini Kalau bukan orang Dari lengkap Di kuku ini Kita riset Saya sering cerita juga Proses penulisan kuku Ini kuku Saya Kita melakukan riset Membuka media Membuka media Membuka media Membuka media Bahasa diri Dari teman Bahla Asif-asif Dokumentasi Kita gunakan Untuk Membuka dunia Itu juga Kita melakukan wajar Langsung Dari Tadid Dan orang-orang Yang Baik Yang di Arena Walaupun di luar Arena Sampai Apa namanya Ibu Yang punya kantin Yang menjual kantin Itu Mbak Apa Yang dikudus Yang dikudus itu Yang di dekat Mana Di Bor Itu Kita wawancarain Artinya Kita ingin merekam Seluruh Orang Yang terlibat Dalam Lebih jauh Orang-orang yang Islamnya Tidak pernah Dilihat Jadi Kita Kita Angkat semua Kita coba Mengumpulkan Seluruh Keterangan Dari Bebagai sisi Dan Hasilnya Yang Sekebal Sekebal Kejaran Terhadap Pebicara Pebicara Bagaimana kalau misalkan masih sekolah tetap bisa juga atlet, tapi sekolahnya tidak keteteran. Nilai-nilai keluarga ini yang membuat penduduk Jalung menjadi klub, saya kira terbaik di dunia. Yang memikirkan nasib pemain itu sampai ke urusan di luar permainan itu sendiri. Dan ini yang membuat banyak aktivitas dan motivasi untuk masuk ke Jalung, kemudian menjadi juara. Sehingga kalau di lapangan itu nggak pikirin apa-apa. Kalau udah bertanding nggak pikirin apa-apa lagi. Tengah supaya ini diilumnya mengungkap juga cerita. Ya betul, memang menarik ya Pak Yogi setelah kita melakukan listing untuk alumni pemain yang datang ke sini. Eranya boleh di bilang kita akan bagi dalam sesi 60-an, 60-an, 70-an, 80-an, 90-an. Mereka semua mau gitu Mas Bodhi datang ke sini untuk menghadiri ulang tahun PP Jalung yang ke-50. Bahkan mereka suka duduk di reunian gini. Gitu ya Pak Yogi. Gitu ya Pak Yogi. Ini ulang tahun PP Jalung sekaligus reunian gitu ya. Tapi memang keluarga itulah yang memang sangat luas di PP Jalung. Mas itu semua juga bisa dirasakan oleh para alumni mananur main yang ada di sini. Makanya kalau nanti sore pun memikirkan foto sesi bingung ya Pak Yogi. Karena begitu banyak alumni dan juga legenda PP Jalung yang hadir. Karena itu luar biasa. Lalu satu hal yang menarik dari buku ini adalah bicara tentang ekosistem. Yang tadi Pak Yogi bilang. Kenapa sekarang PP Jalung mengarahkan penduduk tapisan ke dalam ekosistem, suatu ekosistem? Kenapa perlu di dunia ini? Dari wawancara kami bilang Pak Victor. Misalnya kita tidak bisa menghasilkan pemain yang bermutu tanpa punya bibit yang bermutu. Kita tidak mungkin mendapatkan bibit yang bermutu kalau orang yang lain sedikit. Gitu kan. Makanya Pak Victor bilang perlu diciptakan suasa situasi dimana orang pun menggairah terlebih lagi. Oleh karena itu paling tidak harus ada fasilitasnya. Nah Pak Victor sendiri memikir ada peran negara. Ada peran misalkan Jalung. Peran negara dimana rakyat Pak Hingga sediakan lapangan. Sediakan lapangan di setiap kota. Supaya rakyat punya kegemaran main Pak Hinton yang bisa main. Ada tempatnya. Pak Hinton melihat misalkan Jalung yang berikan dalam soal pasien. Kemudian ada penjaringan pemain dan itu yang di aplikasikan oleh PP Jalung. Bagaimana mencari pemain bibit-bibit dari berbagai daerah dengan cara seperti Indonesian Idol. Sehingga orang bisa tertarik untuk lain. Tapi seorang tua aja juga gak mungkin kan nanti jadi atik masa depan itu seperti apa. Itu pentingnya perintahkan ekosistem. Sehingga semua terintegrasi. Ini bukan semata-mata kemudian menjadi industri tapi juga menjadi apa namanya. Orang itu menjadi punya pikiran tidak pun mengkhawatirkan masa depannya. Karena memang dia bisa menjadi tempat bergantung untuk hidup dia. Kan selama ini orang mau jadi atik itu sama seperti senipan. Kayak obi gitu. Kemudian gak jelas hidupannya seperti apa. Ini penciptaan ekosistem itu jadi penting. Sehingga sangat terkaitan ada multi-stakeholder disana. Dan yang lebih penting lagi keberlangsungan dari mulutang disini bisa terus. Tidak hanya untuk 40-100 tahun ke depan. Kita masih punya banyak pemain yang bisa menghasilkan. Yang meraih banyak masyarakat dan juga perguruan internasional. Ya betul sekali memang buku ini menarik. Diceritakan banyak hal. Baik terima kasih mas Boris. Mas Boris jangan berdiri dulu.